Pada video kali ini kita akan belajar tentang penggunaan intent explicit dimana kita akan menggunakan intent explicit untuk berpindah antar satu activity ke activity yang lain dengan membawa data atau untuk impasing data antar activity atau untuk mengirim data antar activity Nah tentunya ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk sending data ke activity lain atau untuk mempasing data antar activity Pertama yang kita pelajari pada video kali ini adalah menggunakan intent explicit kemudian untuk mengirim data dengan menggunakan extra atau dengan menggunakan put extra Sekarang kita coba bikin layoutnya terlebih dahulu Di sini kita akan membuat aplikasi sederhana Yang isinya adalah Yang isinya adalah nama dan juga umur Kita buat dulu layoutnya Kemudian satu lagi adalah umur Di sini saya kasih jarak Kita dinding Kemudian di sini adalah page Kemudian saya akan membuka kode dari activity main Karena di sini masih terdapat beberapa warning Jadi kita bisa resort dengan instruction resource Kita biarkan resource namenya Kemudian Kemudian Bagian text ini adalah hardcode juga Jadi setiap stringnya itu supaya tidak hardcode harus kita daftarkan di folder Ini adalah value kemudian kemudian strings.xml Jadi kita extract string resource di sini Kita biarkan resource namenya age Kita lihat di bagian string Oke tadi name dan age sudah masuk ke Ke file string.xml Kita kembali lagi ke activity main Di sini masih terdapat warning Saya akan ubah di sini sedikit Untuk id-nya edit name Kemudian edit age Saya ubah menjadi edit age Nah karena tadi diubah Maka Di sini saya perlu sedikit penyesuaian Di sini masih terdapat warning Tandanya karena masih ada highlight Kemudian satu lagi Jadi dalam membuat kode di android harus mengetahui Dan ada clean code Dan harus sudah tidak ada warning pada saat kita running Kita balik lagi ke mode design Kemudian saya buat satu lagi button Saya beri nama send Kemudian saya atur posisinya Di sini masih terdapat warning Bisa hilangkan dulu hard code yang sudah di sini Jadi kita perlu mendaftarkan string yang ada di sini Di dalam file string.xml Jadi saya extract string resource Oke Nanti id dari button di sini Saya kasih nama button send Kembali lagi ke mode design Nah untuk membelajari Nah untuk membelajari tentang konsumen layout Anda bisa melihat di video saya sebelumnya Nah saya akan membuat satu activity lagi Itu dengan cara pada paket Klik kanan kemudian new Kemudian pilih activity Kemudian pilih anti activity Nah dengan cara ini nanti Setiap activity yang kita buat akan terdapatkan Dan terdapatkan secara otomatis di Menurut manifest Oke saya kasih nama disini adalah Saya klik activity Oke saya simpan Nah disini saya akan membuat layout Nanti akan menerima data Dari activity yang pertama Jadi disini yang diperlukan adalah Data nubu Admin dan Jadi intinya akan menampilkan Menampilkan data Asli dari kiriman Dari activity Ketatik Jadi kita perlu Diabung text view Untuk menampilkan Kiriman dan page Jadi untuk menampil data Nubu dan page Dari activity Terima kasih 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 jadi tadi saya tekan saya ok, enter supaya batunya terimport disini kemudian di dalam method concrete disini kita file field by ID jadi ada tiga tadi kita file field by ID tujuannya supaya ID yang ada di main activity dapat dikenali di dalam file java di activity kita simpan atau kita beri nama ID untuk name itu tadi jadi kita lihat terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Kita klik saja pada bagian lampu warna merah ini. Kemudian kita akan pilih next main activity. Next main activity implement Android view on cloud designer. Terima kasih. kemudian klik di sini kemudian kita klik ok kemudian kita akan kita akan membuat ini berpindah dari satu aktiviti ke aktiviti yang lain jadi kita akan membuat hashtag hintan disini kita akan berpindah dari main activity kemudian make sense activity private class kemudian saya akan mengirim data isi data nama dan juga isi data name ke second activity jadi disini saya akan mempasting data dari main activity case second activity jadi disini saya akan buat jadi hintan kemudian saya akan menggunakan put extra put extra kemudian disini saya akan buat extra name second activity dot saya akan lihat extra name kemudian extra name nantinya akan diisi data yang di get dari pada name jadi jadi id name jadi name kita set 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 kita biarkan dulu tanda beratnya kita buat nanti simpon input extra kemudian activity kemudian extra data ini kita akan get text hidup data age jadi kemudian kita akan jalankan intang jadi kita panggil strategy to intang disini masih terdapat tanda merah kita klik saja di bagian yang berwarna merah ini kemudian di bagian yang yang berwarna balong kita pilih create constant field constant field extra name in second activity kita kemudian set extra name kemudian kita balik lagi waktu lagi extra age oke di sini sudah tidak terdapat error oke kita akan lewajib ke tipik tipik di sini di sini kita akan menggunakan 3 kiri tadi jadi untuk mengambil data kita kita mengambil data name kita akan mengambil get string dan kemudian get string extra kemudian kita lihat kemudian satu lagi kemudian 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati